selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan laki-laki oke dengan perempuan oke nah tetapi zina sesama jenis ini istilahnya terkadang istilahnya dengan perbuatan yang terkutuk nah kali ini khususnya kalau perbuatan zina secara umum sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bab ini khusus untuk melaknat atau untuk menjelaskan tentang betapa besarnya dosa homoseksual karena begitu LGBT lah populernya kalau bahasa sekarang itu nah maka hadis yang pertama disebutkan man qobbala hulam man bisyawatin azabahu allahu ta'ala finari alfasanatin barang siapa yang mencium laki hulam laki-laki muda yang kantang barang siapa yang mencium pemuda dengan syahwat maka dia akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala di neraka selama seribu tahun pemahawannya begini kalau laki-laki bersalaman dengan laki-laki seharusnya kan tidak ada syahwat kalau laki-laki ketika jibi-kajibiki itu kan dengan laki-laki itu kan bagian dari perbuatan baik yang seharusnya tidak ada syahwat kok suatu saat kita bersahwat laki-laki bersalaman dengan laki-laki atau laki-laki istilahnya bersalaman pipi dengan laki-laki bersahwat nah perbuatan tersebut itu akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama seribu tahun di dalam neraka begitu pun sebaliknya ini kalau perempuan selama dengan perempuan seharusnya kan tidak ada syahwat begitu pun ketika perempuan jibi-kajibiki dengan perempuan seharusnya tidak ada syahwat kok suatu saat ada syahwat apalagi syahwatnya yang besar sampai menjurumuskan terhadap perbuatan homoseksual atau lesbian nama keperbuatan tersebut akan mendapatkan siksaan selama seribu tahun di neraka na'udhu bilah min dalik maka lalu kita harus intropeksi diri apakah kita ini laki-laki normal yang tidak bersahwat kepada laki-laki atau laki-laki setengah normal yang kadang bersahwat hati-hati begitu pun perempuan mulai berintropeksi diri apakah NT-NT ini sekalian itu perempuan normal yang tidak bersahwat ketika berselaman dengan perempuan atau dengan CPK-CPK dengan perempuan lainnya atau setengah normal yang ada sahwat harus hati-hati gitu kan artinya setelah kita tahu siapa diri kita kemudian kita bisa memposisikan diri kita dengan baik dan benar kita lanjutkan hadis yang kedua seandainya orang yang melakukan dosa bangsalut dengan kata lain seandainya orang homoseksual seandainya dia mandi dengan air sebanyak lautan itu tidak akan suci junumnya jadi dosa karena homoseks itu tidak akan hilang seandainya dicuci dengan air satu lautan saking besarnya kira-kira begitu ini kan tamsil saja maka jauhilah jangan deket-dekat jadi kalau ada orang yang sudah terindikasi homoseksual kita jauhi saja kecuali kalau tujuan kita untuk mendidik mereka untuk mengajari mereka akhlak-akhlak terkuji dalam islam tidak apa-salah kalau kalau kita tidak apa-apa dikhawatirkan terjerumus jauhi saja hadis yang ketiga barang siapa yang mencium kubala jibika-jibiki bahasanya begitu seorang pemuda dengan sahwat maka dia itu akan dikendalikan dengan api neraka dirantek dengan api neraka lehernya nah ini kan istilah hulam hulam disini terkadang dikonotasikan dengan laki-laki yang istilah laki-laki tapi kecantik-cantikan bencong bahasanya begitu begini ya jadi istilahnya itu laki-laki karena kita kan lihat laki-laki ada laki-laki yang maco ada laki-laki yang feminis barang siapa yang mencium laki-laki feminis itu kita lanjutkan hadis yang keempat barang siapa yang menyentuh atau bersentuhan dengan pemuda pemuda yang ganteng tadi itu pemuda sejenis barang siapa yang menyentuh sejenisnya kalau laki-laki menyentuh laki-laki perempuan menyentuh perempuan dengan sahwat maka dia akan dilaknati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilaknati oleh malaikat dan juga dilaknati oleh manusia jadi salah satu manusia terlaknat menurut hadis ini adalah orang yang bersentuhan dengan sesama jenisnya itu bersahwat maka hati-hati harus mengendalikan diri yang kelima hadis kelima barang siapa yang memasukkan kemaluannya kepada anus itu kan perempuan maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan sangat bau busuk lebih busuk daripada bangkai dengan segampangnya beginilah kita itu haram hukumnya menyetubuhi istri kita pada anusnya apalagi kalau bukan istri kalau sampai terjadi hal tersebut maka nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan lebih busuk baunya daripada busuk bangkai jadi gak ada istilah permainan seperti itu yang dilarang yang ke-6 jadi istilahnya begini laki-laki bersetubuh dengan laki-laki itu namanya zina perempuan bersetubuh dengan perempuan itu namanya zina jangan sampai ada anggapan karena laki-laki dengan laki-laki gak zina yang zina itu perempuan dengan laki-laki enggak jadi sama perbatasan zina dengan kata lain perbuatan homoseksual adalah perbuatan zina perbuatan yang dikutuk Allah subhanahu wa ta'ala begitu pun perbuatan lesbian adalah perbuatan zina perbuatan yang terkutuk harus dijauhi kita lanjutkan hadis yang ke-7 man qobbala hulaman bisahwatin fa'aka'an nama zana manga ummihi sab'ina marrotan wa man zana manga ummihi marrotan wahidratan fa'aka'an nama kotara sab'ina nabi jadi barang siapa yang mencium seorang pemuda dengan sahwah maka seakan-akan dia itu berzina dengan ibunya sendiri dan sebanyak 70 kali dan barang siapa yang berzina dengan ibunya sekali saja maka seakan-akan dia itu telah membunuh 70 nabi dengan kata lain istilahnya kalau kita bersentuhan dengan sesama jenis kalau kita mencium sesama jenis koh bersahwat itu perbuatan tersebut seperti kita menyetubuhi ibu kita sendiri na'udhu billahimin sedangkan sedangkan dosa menyetubuhi ibu kita sendiri itu seperti dosa membunuh 70 orang nabi na'udhu billahimin jauhilah tidak ada yang itu hadis yang kedelapan man lato nah ini lato bukan lato lato ya man lato fi hulamin asbah fi kobrihi ini ziron barang siapa berbuat homoseksual maka dia akan menjadi khinzir khinzir itu babi hutan celeng kira-kira gitu ya nah jika kata lain begini kalau orang meninggal itu kan terbagi menjadi dua di alam barzah ada yang mendapatkan nikmat ya namanya orang dapat nikmat seneng aja itu di alam barzah alam barzah itu apa sih alam kubur alam kubur itu apa sih alam kubur itu antara alam dunia dan alam akhirat nah sebelum kita masuk ke alam akhirat transit di alam kubur nah ketika kita transit di alam kubur ini ada yang mendapatkan nikmat dan ada yang mendapatkan aizab nah salah satu orang yang mendapatkan aizab adalah orang yang melakukan homoseksual apa aizab orang homoseksual di alam kubur itu itu dirubah dirinya menjadi celeng bagong kira-kira begitu ya saking apa saking hinanya selanjutnya hadis yang kesembilan jadi ketika ada seorang pemuda menyentuh pemuda yang lain dengan sahwat tentunya maka arasi itu bergetar dan langit berkata iya roh perintahkan saya untuk menyambar orang tersebut lalu bumi pun berkata iya roh perintahkan kami untuk menelan orang tersebut saking apa saking dosanya perbuatan homoseksual saking besarnya dosa perbuatan lesbi lesbian hadisnya iya lama salah ulamu al-ulama itad zatil arsu waqalati samawatu ya rabbana u'murna nah tofu waqalat al-ardu ya rabbana u'murna nablaku jadi ketika ada laki-laki melakukan perbuatan homoseksual atau ketika ada perempuan melakukan apa namanya perbuatan lesbian arasi bergetar lalu langit berkata wahai Tuhanku perintahkan aku untuk menyambar mereka mengazab orang yang melakukan perbuatan homoseksual tersebut lalu bumi pun berkata iya rabb perintahkan kami untuk menelan orang yang melakukan perbuatan homoseksual tersebut selanjutnya hadis yang ke sepuluh disini disebutkan janganlah kalian menyetubi perempuan pada anusnya pada dhuburnya sesungguhnya Allah subhanahu tidak malu untuk mengazab orang yang melakukan perbuatan bersetubu dhuburnya tersebut dengan katanya begini jangan kira Allah itu malu mengazab orang yang melakukan perbuatan zina di anus kira begitu tidak nah itulah sepuluh hadis tentang beratnya dosa homoseksual mudah-mudahan kita keluarga kita keturunan kita dan semua umat islam dijauhkan dari perbuatan homoseksual homoseksual Allahumma amin na'udhubillah ya perbuatan kaum nabi yang terkutuk jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati